Jambat Jambat Bipau kembali di Jambat Jambat News Jambat Jambat TV Luar biasa sekali hari ini tepatnya tanggal 19 Februari tahun 2022 Bertempat di Now Coffee Mataram Jambat Jambat TV diundang hadir di dalam gelaran Ngopi Bareng Penghobi Ayam Bangkok Senusa Tenggara Barat Yang diselenggarakan oleh pengurus daerah Paguyuban Penghobi Ayam Kontes Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Atau yang disingkat PPAKN NTB Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kadis Keternakan Dari pihak kepolisian, dari Mbah Joyo dan sesepul-sesepul di hobi kita di Ayam Bangkok Mudah-mudahan Bapak-Bapak dalam keadaan sehat walafiat Bapak-Bapak yang kami hormati, kami mewakili dari Ketua 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 AKN Mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak-Bapak Dan untuk kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak Dan mohon maaf jika dalam penyajian nanti ada kurang lebihnya Kami berharap ke depan khususnya organisasi PPAKN ini Mudah-mudahan berkembang Dan ucapan terima kasih juga kepada teman-teman berkat-rekan yang membantu kegiatan pelaksanaan selama ini Dan kami sebagai Ketua, mewakili Ketua juga mohon maaf jika kerjasama selama ini Sinergi selama ini sama teman-teman mungkin ada yang kurang berkenan Dan mudah-mudahan hari ini akan kita buka semua apa yang menjadi program-program kita Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan kami persilakan Itu aja dari kami sepelaku Ketua Panitia PPAKN Dan kami mengucapkan banyak terima kasih Bila ada perangkatnya kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Bapak Tri Wahyono Selaku perwakilan dari DPD PPAKN Provinsi Besar Tenggara Barat Kita mau berikan tepuk tangan untuk beliau Kayaknya kurang semangat tepuk tangannya ya Kurang ngopi Iya terima kasih Dan berikutnya Yang terhormat kami ucapkan kepada Yang akan berikan kata sambutan berikutnya Yaitu Bapak Kepala Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nurulah Dusa Tenggara Barat Kamu persilakan kepada DRH Khairul Akbar NSI Tepuk tangannya Salam Satu hari Bapak Ibu yang khabar mati Dari main jajaran DPP PPAKN Maupun dari Yang membagi dari Bapak Ibu yang khabar mati Sekolah-Ibu yang khabar mati Sekolah-Ibu yang kita panjangkan Dari Karena dengan kehariannya Kita bisa Melakukan acara hari ini Saya sebagai kata-kata juga sudah dikunjungi Dan silaturahim dari DPD PPAKN Kemudian saya fasilitasi juga Bersambung dengan Pak Gubernur Di Penopo Gubernur Dan pada waktu itu Ada dialog Dan Pak Gubernur sendiri Menyampaikan Beliau memang sejak kecil Bobi Bobi memelihara kunda Memelihara kunda Bagi memelihara ayam Sampai memang di Jakarta Baktu beliau jadi Anggota DPR Bobi pun Beliau masih Bobi Ayam Cuma memang Beliau sampaikan pada waktu itu Kenapa Memang Kegiatan Kontes Beliau melarang untuk Menamakan dengan Gubernur KAP Nah selanjutnya Sekali lagi Dalam kiprahnya di NTB ini Saya sekali lagi Makanan selamat datang Di kandil pengurusan baru Hampir setahun Dan silahkan juga bisa tetap Koordinasikan kami Karena memang Banyak yang kita Lakukan Kami bukan hanya Mengurus masalah Safi saja Tetapi dari Tengah kecil seperti Inggras Seperti ini Kami juga Mengatur dan mengurusnya Kaitan perizinan pun Juga Demikian Regulasinya Kebijakannya Kami juga mengurusnya Dan itu yang Bisa Kami sampaikan Biasanya Pak Gubernur Itu yang panjang Panjang Saya sebagai Memangkili Pak Gubernur Sekali lagi Menaruh pertanian besar Untuk Organisasi ini Karena Yang namanya Satu hobi Akan timbul Namanya Persahabatan Jadikanlah Sama hobi ini Timbul Persahabatan Tidak memandang Orang itu Dari kelas apapun Dari Profesi apapun Yang penting adalah Ada persatuan Dan persatuan kita Persahabatan yang Tumpul dari satu hobi Itu akan Bagus sekali Dan Mudah-mudahan ini Yohana kita juga Menjalin Tari silaturah Tari satu sama lain Ini harapan bagus Jangan memang Komunitas itu Akan Timbul Persesokan Persiang Dan sebagainya Tetapi Dengan satu hobi ini Akan timbul Rasa Persatuan Di antara Sesama kita Dengan satu hobi Timbul persatuan Dan Persatuan Yang terhadap Semuanya Begitu saja Dari kami Mewakili Pak Gubernur Yang saat ini Memang sedang berada Di luar Gelaran Ngopi Bareng Pecinta Ayam Bangkok Ini bertujuan Untuk memperkenalkan Dan memaparkan Secara langsung Keberadaan PPAKNNTB Sekaligus Menekankan Bahwa PPAKNNTB Adalah Paguyuban Yang menaungi Para penghobi Ayam Bangkok Di Nusa Tenggara Barat Dan memiliki Legalitas lengkap Dan sah Secara hukum Di Republik Indonesia PPAKNNTB Menekankan Bahwa Seluruh anggota Yang tergabung Dalam PPAKNNTB Adalah Para penghobi Dan peternak Ayam Bangkok Dan bukan Kaum penjudi Dengan adanya Komunitas seperti ini Setidaknya Menjadikan Beban ringan Memerringankan Beban pemerintah Karena apa? Komunitas penghobi Ayam Itu memiliki Empat hal Keuntungan Empat hal Garis besar Keuntungan Yang kita dapatkan Terutama Subaksi kita Dalam Mengangkat Perekonomian Yang ada di Indonesia Yang pertama Masalah bidang Hukum Sosial Politik Dan budaya Ini Karena selama ini Kami sebelum memiliki Komunitas Itu terus terang saja Untuk membuktikan Kualitas ayam kami Itu di tempat arena Perjudian Karena tidak ada wadah Di situ Di situ kita wajib Melakukan Perjudian Wajib Berjudi Karena kita tidak Punya wadah Oleh karena itulah Setelah terbentuknya wadah Maka Kami Berkumpul di wadah itu Melakukan kegiatan Pelapiasan Bumi Jadi saya mohon Dari pihak kepolisian Juga mengerti Tentang masalah kami Di kami itu Tidak ada judi Tidak ada 303 Itu seperti itu Kalau memang kami Dibenturkan dengan 303 Jadi resmi Kami tidak ada judi Bahkan kami juga memiliki Legalitas hukum Oleh karena itulah Saya yakin Melkum Hap itu Tidak akan mengeluarkan Legalitas hukum Kalau di situ Ada usung-usung yang negatif Terutama merugikan Negara Jadi Kami itu Komunitasnya Tidak sedikit Hampir 50 juta Lebih dari Seperempatnya Warga negara Indonesia Itu saya dapatkan Dari data Anggota yang ada Di Indonesia Karena di Indonesia Itu tidak hanya PPAKN Ada Bapaji Itu nasional Di semua provinsi Ada Semua kecamatan ada Ada PPAKN Juga nasional Ada PPAI juga Ada komando Mereka penghubi semuanya Penghubi semuanya Jadi Keberadaan kami itu Ya jangan dipandang Di sebelah mata Yang sisi negatifnya saja Biasanya Asumsi masyarakat Menang ayamnya Agak Negatif Tidak Ya mungkin Dengan adanya Acara ini Ya kita Belajar gitu ya Untuk Mengenai Apa namanya Asumsi masyarakat Supaya Jangan Mematok Kalau ayam itu Negatif Kalau Ayam itu Yang Mbah Joyo Jual Yang paling murah Ayam jenis apa Yang paling mahal Namanya Ayam jenis apa Saya ingin tahu Siapa tahu Nih Ntar Dari keterangannya Mbah Joyo Saya bisa isi-isi Tanya sama Pak Kapolda Siapa tahu Dia mau beli ayam juga Jadi pertanyakan tadi Itu Ayam jenis apa Yang saya jual Yang paling murah Dan Termahal Kalau Saya jual Yang termahal itu Kemarin Ayam jenis bangun Yang sudah saya jual Dan untuk Yang termurah Memang Saya semurah-murahnya Itu tidak mungkin Di bawah 1 juta Paling murah 1 juta Itu Anak ayam Ya Umurnya masih 1 bulan Iya Masih 1 bulan Itu Saya bantul 1 juta Jadi bagaimana Susahnya Kalau Mbak Eda Mau spekulasi Mau uji coba Beli ayam sama saya Saku yang 1 juta Harus kasih labung Bulu Pagi-pagi Kasus harapan Kita kerja Kasih makan Lagi Kasih Krodo Tidak boleh Diumah Karena Uji Itu Jadi Artinya Saya menjual Berbagai Mecentra Anak ayam Dengan Pakokan Haga Demikian Demikian Liputan Spesial Jamak Jamak News Semoga Dengan Gelaran Ngopi Barang Penghobi Ayam Bangkok Senusa Tenggara Barat Yang diselenggarakan Hari ini Visi dan Misi Paguyuan Penghobi Ayam Kongas Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Menjadikan Hobi Ayam Bangkok Sebagai Hobi Yang Bermanfaat Dan Memiliki Potensi Usaha Yang Mampu Mengangkat Perekonomian Masyarakat Dapat Terwujud Dan Mendapatkan Dukungan Khususnya Pemerintah Daerah Di Nusa Tenggara Barat Saya Budi Adnyana Jama-Jama TV Melaporkan Salam Satu Hati Salam Bapak 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 Jangan 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 Jangan